Terima kasih Mas Yashir, bahwasannya proses penangkapan ini cukup lama, kurang lebih sekitar 11 hari semenjak ditemukan korban, ditemukan di makam yang tidak wajar dan dari situ kita bergerak melakukan penyisiran di area TKP. Namun berdasarkan informasi bahwasannya pelaku yang diduka salah satu dari empat saksi yang kita periksa tidak kunjung hadir. Dari situ kita bisa melakukan penyelidikan dengan mencari kemudian mengamankan rumah dari pelaku tersebut. Berjalan yang waktu hingga beberapa hari kami kesulitan dalam mencari pelaku ini. Dikarenakan informasi dari masyarakat sering menemukan pelaku ini berada di hutan. Disitulah kami melakukan penyisiran bersama tim gabungan dari Ditkirim Ung Folda Sumbar, kemudian dari Pores dan dibantu masyarakat. Namun tidak kunjung berhasil dikarenakan medan yang cukup ekstrim dan cuaca yang tidak mendukung hingga kami selalu gagal dalam pencarian perharinya. Tepat tadi di hari Kamis jam 3 dan itu dimulai sejak pagi kami menginstruksikan kepada seluruh warga atas support dari rekan-rekan Forbinda untuk menerjunkan dan menggerakkan masyarakat mulai dari pagi jam 6 itu menyisir rumah yang ada di sekitarnya. Karena di wilayah kayu tanam, karena ini perkebunan dan perhutanan, rumah yang dijadikan tempat persembunyian ini rumah siapa Pak? Rumah ini sudah lama tidak ditinggali dan kami masih menginventarisir memilih rumah yang diduga, ini sudah lama Pak, rumah untuk ditinggali. Jadi banyak di area situ, banyak pondok dan banyak rumah yang memang kosong. Kemudian Pak Faisal, kalau kita lihat ini berarti pelaku berada di dalam rumah ini hanya satu hari ini, kalau kita lihat ini ada 11 hari ini. Berarti setelah berpindah-pindah, berada di hutan, sehingga akhirnya bersembunyi di dalam rumah kosong ini, baru akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, benar. Penelusuran dari tim bahwasannya masyarakat sering melihat berjalan sendirian pada malam, kemudian subuh, di tempat yang berbeda. Bisa di persawahan, kemudian kadang melihat orang yang mau ke kepol itu melihat, tapi jangan jarak pandang yang tidak efektif untuk dilakukan pengejaran. Dan posisi tinggal ataupun persembunyiannya selalu menggunakan tempat-tempat kosong yang orang tidak akan mengira bahwa itu ditinggali oleh seseorang. Oke. Dan akhirnya ketahuan pelaku bersembunyi di sini, ini bagaimana awalnya? Apakah ini betul dari informasi warga begitu? Ya, benar. Dari keterangan di lapangan, tim di lapangan bahwasannya, tim kami menyebar. Tim kami menyebar di empat negara atau empat desa. Dan masyarakat pun saat itu memang fokus kepada lokasi atau rumah yang sudah lama tidak ditemati. Dan tepat di satu rumah ini melihat ada gelagat, ada orang di dalam rumah tapi terkunci. Dan itulah curiga sehingga melakukan bantuan untuk dibukakan pintu. dan tersangka ini lari di atas lopeng. Dan akhirnya ditangkap ya? Ini kalau kita lihat juga menanyangkan bagaimana proses penangkapan, ini warga sekitar juga cukup emosional begitu. Atusias ya. Memang sudah lama masyarakat bantu mencari dan melakukan penyisiran. Kemudian sejauh ini Pak Faisal, keterangan apa saja yang sudah diperoleh dari tersangka, terutama terkait dengan motif? Pengakuan sementara dari tersangka mengakui bahwa kejahatan yang dilakukan itu dengan membunuh dan memperkosa korban. Saling kenal antara pelaku dan juga korban? Korban sendiri merupakan penjual gorengan yang sudah setiap sore melakukan menjajakan gorengannya di area perkampungan mas. Jadi mereka sudah tahu untuk kedekatannya kami belum bisa dalami. Namun penjual gorengan ini sudah rutin. Setiap sore mereka keliling kampung untuk jual gorengannya. Kalau ini sudah ada indikasi pembunuhan ini sudah direncanakan? Kami dalami pas. Malam ini kita intensif untuk didalami modus dan motifnya dari pelaku ini. Oke, yang jelas motif awal adalah pembunuhan dan juga pemerkosaan ya. Ini yang tengah didalami oleh pihak kepolisian pasca menangkap pelaku pembunuh penjual gorengan yang setelah 11 hari begini. Masih setelah 11 hari buron ini. Terima kasih Pak Kapolres Padangpari. Terima kasih Pak Ciesir. Pak B.P. Ahmad Faisal Amiri telah berinformasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Faisal. Assalamualaikum. Kompas TV Independent. Terpercaya.